Pemirsa berhati-hatilah dalam membeli panganan lebaran. Ya, pasalnya tim razia makanan di Banjar Negara, Jawa Tengah, menemukan makanan yang mengandung zat berbahaya dan juga kadal warsa di dalam ratusan bungkus kue lebaran. Tim gabungan dari Dinas Kesehatan, Perindustrian, dan Pol PP Kabupaten Banjar Negara, Jawa Tengah semakin gencar melakukan razia dan pantauan makanan mendekati hari lebaran. Razia yang dilakukan pada puluhan toko kue kering dan hidangan khusus lebaran, petugas menemukan kandungan zat berbahaya dalam makanan dan kadal warsa yang dijual kepada masyarakat. Zat pewarna tekstil berbahaya jenis roda minbe ditemukan pada ratusan bungkusan makanan lebaran kue kering ataupun basah. Pedagang yang menjual makanan mengaku tidak mengetahui dan hanya sebatas menjualkan makanan dari sales makanan ringan yang kebanyakan datang dari luar kota, seperti Semarang, Bandung, dan Jakarta. Ciri makanan berperwarna tekstil ini memiliki warna mencolok dan berpendar saat dicek oleh petugas menggunakan sinar ultraviolet. Dalam konsentrasi tinggi, makanan berperwarna tekstil memiliki rasa pahit. Zat pewarna tekstil amat berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia karena dapat menimbulkan kerusakan hati, ginjal, serta menyebabkan kanker. Makanan digunakan pada makanan, secara benar digunakan secara terus menerus berakumulasi di tubuh, sebab karsinegonik menyebabkan penyakit kanker. Petugas akan terus melakukan operasi rutin ini dengan tujuan melindungi konsumen dari peredaran makanan tak layak konsumsi yang marak beredar di saat jelang lebaran. Petugas juga akan menindak tegas baik pedagang atau produsen yang masih menggunakan zat berbahaya untuk makanan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit memberitakan.